Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, merupakan salah satu daerah penghasilan kayu manas terbesar di dunia. Wilayah kebuatan Kerinci yang rata-rata terletak pada ketigian seribu meter dari permukaan laut membuat mansanan kerinci berhawas sejuk dengan tanahnya yang subur sehingga tanaman kayu manis tumbuh subur menghasilkan kayu manis berkulesan selekspor terbaik di dunia. Pada kesempatan kali ini, kita akan menayangkan secara detail koses pembanan kayu manis. Pembanan kayu manis dalam istilah bahasa gereja adalah ubah kulit. Sebelum lebih lanjut, mohon subscribe. Untuk memanen kayu manis, ada beberapa peralatan yang harus kita siapkan. Selain parang, inilah peralatan yang kita butuhkan dalam proses pembanan kayu manis. Sebelum memanen, kita bersihkan dulu semak-semak yang ada di sekitar pohon. Teknik dasar memanen kayu manis adalah dengan menggunakan peralatan yang harus kita siapkan. Kita lingkari dua sisi dari pohon, sisi atas dan sisi bawah, kemudian kita belah secara vertikal pohon tersebut. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Setelah bagian bawah pohon dikuliti, selanjutnya adalah proses penebangan pohon. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian dari pohon kayu manis yang lengket yang tidak bisa dipanen dengan menggunakan pengubah maka dipanen dengan menggunakan perawat selamat menikmati tahapan berikutnya adalah mengikis kulit yaitu proses membang kulit luar dari kayu manis dengan menggunakan pengikis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kayu manis yang telah dikikis kemudian dijemur di bawah tanj matahari selamat menikmati 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 selamat menikmati